Jadi dari sini kita ketahuan bahwa yang jadi faktor penyebab itu adalah men. Men di sini yang dimaksud adalah leader. Lalu kita lihat, seperti apa sih kemampuan leader itu terhadap pegawainya? Ternyata memang instruksi yang dipahami oleh pegawai dari para leader itu rendah. Jadi kurang paham. Sehingga akhirnya dia nggak bisa bekerja. Itu terlihat dari perilaku si leadernya itu yang ketika diobservasi, ketika diamati, ternyata kurang mampu berkomunikasi secara cair dengan pegawai. Sekarang kita balik lagi ke faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan si leader-leader ini kurang komunikatif dan kurang bisa memberikan instruksi yang bisa dipahami oleh pegawai? Apa penyebabnya? Apakah si leader ini atau manager ini belum mendapat pelatihan, dia nggak kompeten? Atau si leader dan manager ini dia punya motivasi yang lain? Motivasinya bukan ke arah manusia, tapi motivasinya misalnya lebih ke arah mewujudkan target-target bisnis. Soal manusia itu soal belakangan. Kan banyak tuh manager yang seperti itu. Jadi dia lebih cenderung ke task, task-oriented, daripada ke people-oriented. Padahal kalau yang sebenarnya yang bagus itu kan kalau perspektifnya manager itu dia menggunakan potensi people untuk menyelesaikan task. Begitu kan? Harusnya begitu. Nah ini dia malah membuat pemisahan. Jadi people ya people, task ya task, tugas ya tugas. Apakah motivasinya seperti itu? Atau tidak ada faktor teknologi yang bisa mendukung komunikasi yang lebih cair? Misalnya manajernya nggak petek WA misalnya. Nggak bisa menggunakan grup WA gitu. Kira-kira apa? Bisa diawali dengan rekrutmen yang kurang pas terhadap Apa yang dibutuhkan. Apakah dibutuhkannya untuk karyawannya juga bisa terjadi. Kemudian bisa ketika melakukan promosi, promosi terhadap leader, itu juga bisa kurang tepat. Jadi rekrutmen ini tidak hanya untuk orang yang baru, tapi rekrutmen dalam arti kata untuk promosi jabatan bagi seorang leader. Salah rekrut dan penempatan. Gitu ya? Iya. Ini adalah faktor kuncinya. Misalnya ini faktor kuncinya. Nah coba teman-teman boleh analisa, kira-kira kalau kita sudah dapat informasi seperti ini, bisa nggak kita langsung merekomendasikan belajar atau program pembelajaran? Ternyata memang faktor penyebabnya adalah salah rekrut dan menempatkan leader. Coba bagaimana pendapatnya Pak Jody atau Pak DJ mungkin? Kalau saya sih, karena ini sudah terjadi, karena ini sudah terjadi, maka perlu adanya yang namanya learning. Oke. Jadi ada dua sudut pandang. Dua sudut pandang. Karena ini sudah terjadi, maka perlu adanya learning, yaitu bagaimana kita melakukan training baik bagi karyawan maupun leader, yaitu mengenai komunikasi skill dalam interpersonal skill. Jadi kita bisa paham bagaimana cara berbicara, saya misalnya dengan Kang Isman, dengan Pak Jody, Pak DJ. Sehingga kalau sudah tahu, insya Allah akan memudahkan ketika instruksi-instruksi itu akan mudah dipahami. Oke. Jadi perbaikannya adalah perbaikan di sisi rekrutmen dan placement untuk jangka panjang. Jangka pendeknya adalah, karena ini sudah kadung ditempatkan, jadi kita bagaimanapun tetap meminimalisir upaya kekurangan kompetensi tadi. Tetap dilakukan learning. Oke. Itu dari sudut pandang Pak Eri sebagai learning consultant. Kalau dari Pak Jody atau Pak DJ? Ya, Pak. Kang Isman, saya boleh berpendapat nggak? Mungkin agak sedikit, pola pikir saya agak sedikit ekstrim, ini mohon maaf Pak Eri, bukan bermaksud menggurui. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita harus tahu dulu akar duduk permasalahannya. Kan tadi kan Pak Eri sudah bercerita seperti itu. Nah, menurut pendapat saya, yang pertama harus diselesaikan adalah dari akar permasalahannya dulu nih, Pak Eri. Karena kejadian yang sebelumnya adalah, menurut cerita tadi yang saya dengar, yang saya simpulkan adalah, kesalahan dari proses rekrutmen di awal. Nah, cara satu-satu yang melakukan perbaikan, yang paling awal adalah, bertransformasi dari sisi manajemen. Itu yang paling awal, kalau menurut saya ya. Jadi, apakah perusahaan ini basisnya TBK, atau masih dalam private company, itu kan nanti tergantung dari keputusan manajemen ya. Kalau sifatnya private company, berarti kita tidak bisa menggaguh-gugat, keputusan dari si ownernya. Tapi kalau ini sudah TBK, berarti ada direksi yang bisa memutuskan. Nah, kalau menurut saya tadi, transformasi dari akar permasalahannya dulu nih, manajemen harus bertransformasi, mulailah melakukan assessment dari awal kembali, kira-kira tempatkan posisi orang-orang yang menurut mereka tepat pada posisinya. Itu menurut saya pertama. Yang kedua, setelah melakukan transformasi tadi, penempatan dan assessment ulang, barulah nanti dilakukan proses training. Apabila sudah berjalan satu semester atau enam bulan, berjalan, kita akan melakukan evaluasi kembali. kira-kira dengan adanya enam bulan ini, penilainya apakah terjadi peningkatan kinerja, perbaikan secara sistem komunikasinya, atau malah makin berdampak buruk. Itu semua kita harus lihat dulu. Itu sih menurut pendapat saya ya, Pak Eri dan Kak Isman. Mohon maaf, kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, kalau menurut Pak DJ, berarti kebalikannya Pak Eri. Jadi, eh bukan kebalikan sih. Prioritasnya memang tetap memperbaiki. Kalau saya simak ya, melengkapi. Iya, betul. Prioritasnya sebenarnya tetap keperbaikan. Tetap keperbaikan proses rekrut, terus kembali melihat mapping bisnisnya seperti apa. Visi-misi perusahaan mau kemana, terus nanti penempatan orang-orang di dalamnya itu karakteristiknya harus seperti apa. Tidak ada kata lain. Kalau kata Pak Jody, itu dulu. Terus ini orang-orang yang sudah ditempatkan, kandung ditempatkan jadi leader dan manager, bagaimana? Assessment ulang, mereka harus mengikuti. Oke, nah itu kalau menurut Pak Jody. Kalau menurut Pak Eri, pendekatannya barangkali lebih soft. Ya, yaudah. yang sudah terjadi, kita kasih training, tapi ke depan jangan sampai ada kesalahan rekrutmen lagi. Jadi mungkin para leader ini juga akan diganti, tapi kita kasih waktu untuk memperbaiki kompetensinya melalui learning. Kalau menurut Pak Eri tadi. Pak Jody, mau berpendapat? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, kita katakanlah ada learningnya di sini. ini supaya bisa diselesaikan ke level 1, sampai ke level 1, katakanlah di sini ada faktor learning yang memang harus kita tetap laksanakan. Learningnya apa? Komunikasi ya? Komunikasi. Interpersonal communication. Komunikasi inter... Atau bukan komunikasi interpersonal. Belum pernah, katakanlah begitu ya, belum pernah mendapat pembelajaran komunikasi interpersonal. Oke, ini masalah learning. Baik, sekarang ini kita... Kita apa? Tadi kita kunci ya. Kita kunci. Lalu kemudian, karena kita di sini mendeteksi, mendeteksi ada penyebabnya learning, maka kita bisa lanjut ke evaluasi level 2. Eh, evaluasi lagi. Bisa lanjut ke proses level 2. Nah, kalau tadi jawaban Pak DJ, yang tidak ada kata lain, kecuali kita harus transformasi, kita lakukan perubahan dari awal, berarti itu kan dia mentok di sini ya. Mentok di sini. Jadi, perlu nggak lanjut ke merancanakan learning? Lanjut bisa sih, Pak. Tetap bisa. Tetap bisa, tapi transform dulu gitu. Iya. Oke. Tapi itu untuk map yang sekarang, kalau misalkan prioritas utamanya adalah melakukan transformasi dulu, berarti belum bisa dilakukan sekarang-sekarang. Itu nanti setelah transformasi. Jadi, kesimpulannya, kalau kita pakai mindset-nya Pak DJ, dia berhenti di behavior. Stop. Tidak ada learning. Tidak ada learning yang saat itu diperlukan. Untuk bisa melakukan learning, kita harus melaksanakan proses transformasi SDM terlebih dulu. Nah, ini katakanlah yang dipakai adalah cara berpikir atau sudut pandangnya Pak Eri. Di mana di situ ada proses learning yang dibutuhkan untuk mengisi kompetensi, mengisi gap kompetensi dari leader yang sudah terlanjur ditempatkan. Nah, sekarang kita lanjut ke level 2. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh leader atau manager ini terkait dengan program learning yang akan dilakukan oleh perusahaan? Kompetensinya apa? Efektif communication, pastinya. Kita buat jadi pernyataan kompetensi ya. Leader mampu Mampu apa? Mampu berkomunikasi Berkomunikasi Dengan baik Jadi leader dengan si baik harus bisa komunikasi Leader mampu berkomunikasi Kepada pegawai Atau mana yang lebih tajam? Leader mampu berkomunikasi Atau leader mampu memberikan instruksi yang jelas Kepada pegawai Mampu memberikan instruksi yang jelas Atau berkomunikasi Ya, katakanlah misalnya ini ya Satu poin aja dulu Leader mampu memberikan instruksi yang jelas Pada pegawai Apa yang harus dipelajari? Communication skill Communication skill Menempatkan posisi Menempatkan posisi bagaimana? Menempatkan posisi itu Pandai untuk membaca lingkungan Jadi Ya komunikasinya Dia tahu Batasannya Ketika saya berkomunikasi dengan si ini Bahasanya seperti ini Komunikasi dengan si ini Bahasanya seperti ini Oke Mampu Ini ya Menempatkan posisi Mampu memposisikan diri begitu ya? Ya Atau mampu menyesuaikan? Menyesuaikan Penyesuaian diri Mampu menyesuaikan diri dengan Karyawan Lingkungan kerja Eh, dengan karyawan Dengan pegawainya Lalu yang harus dipelajari Misalnya satu lagi Karena ini Spesifik untuk memberikan instruksi Berarti cara menyampaikan Instruksi kerja Nah Sekarang pertanyaannya lagi Apakah ini termasuk Ya Apakah ini termasuk Pembelajaran yang memang Perlu dilaksanakan? Karena ada gap Maka diperlukan Perlu Oke Learning programnya Perlu dilaksanakan Nah Sebagai panduan pelaksanaan Sudah punya belum Masalah Ininya Standar kompetensinya Perusahaan sudah punya belum? Standar kompetensi Leader itu harus bisa berkomunikasi Yang seperti apa? Harusnya sudah punya Harusnya? Kenyataannya? Tapi ternyata Tidak bisa dijalankan Oh ada Oke Ada Tapi Belum pernah Belum dijalankan maksimal Oke Jadi ini bukan karena Permasalahan Dia Maksudnya gini Si kompetensi Dan apa yang harus Dipelajari ini Belum dilaksanakan Bukan karena Kompetensi standarnya Tidak ada ya? Ada tapi ya? Ada Ada oke Dan ini termasuk Yang harus dilaksanakan Prioritas Boleh nanya Pak Berarti kompetensi standar disini Kompetensi yang berkaitan Dengan komunikasinya Berarti Pak? Iya Kompetensi si leadernya itu Punya gak standar Guidance komunikasinya? Oh gitu kan? Jangan-jangan Selama ini Training itu Atau learning itu Belum dilaksanakan Karena dia tidak termasuk Di dalam Kompetensi yang harus Dipelajari Nah Kalau misalkan Dia tidak termasuk Kompetensi yang dipelajari Otomatis kan Perusahaan tidak membuat Program learningnya Learning katalognya Tidak dibuat Jadi PRnya dua Misalnya Kalau ini Urgen untuk dilaksanakan Karena terjadi gap Dan kompetensi Standarnya belum ada Berarti PRnya dua Dia harus bikin Standar kompetensinya Nanti ke depan Lalu kemudian Dia untuk Leader-leader Yang saat ini Perlu training Dia juga harus Melaksanakan Nah ada juga Yang pertimbangannya Begini Learningnya sebenarnya Tidak perlu dilaksanakan Terlebih dulu Yang perlu kita lakukan Adalah Menyusun standar kompetensi Untuk komunikasinya Dulu Sehingga nanti Si learningnya Bisa mengikuti Ininya lebih baik Penjabaran program learningnya Tapi kalau kita lihat disini Karena ini urgent ya Pak Eri Urgen Jadi dia perlu Segera Tetap dilaksanakan Walaupun Standar kompetensinya Katakanlah Tidak pernah dilirik Karena ini berkaitan Dengan keseharian tugasnya Si leader tersebut Dan Keberhasilan Instruksi Untuk dipahami oleh Para pegawai Oke Ini perlu dilaksanakan Apa bentuk pembelajarannya Dari hasil training Nanti dievaluasi Apakah perlu Coaching Atau mentoring Oke Jadi trainingnya nanti Ini bukan e-learning ya Bukan 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 e-learning Training atau online Training Online training Aktifitas-aktifitasnya Apa saja Dari teori Presentasi Begitu Ya Presentasi Kemudian Praktek Ada prakteknya Jadi Kita Mungkin Tidak menyangka ya Dari Dari Permasalahan Tone-offer Karyawan yang Tinggi itu Ternyata Ada aspek Learningnya Di sana Yang perlu Kita lakukan Dan dalam hal ini Learning itu Dilakukannya Terhadap Para Manager Hampir Keseluruhan Manager Mau Manager Pemasaran Manager Keuangan Manager Pokoknya Selevel Manager Dan Selevelnya Begitu Nah Ini kita Sampai di kesimpulan Seperti ini Karena kita Melakukan Penjabaran Penjabaran Mulai dari Masalahnya apa Penyebabnya apa Lalu nanti Si penyebab tersebut Kita tarik lagi Jadi masalah Lalu Diuraikan lagi Penyebabnya Tarik lagi Jadi masalah Uraikan lagi Penyebabnya Jadi berulang-ulang Proses seperti itu Di level 4 Penyebab Masalahnya apa Penyebabnya apa Di level 3 Masalahnya apa Penyebabnya apa Level 2 Masalahnya apa Penyebabnya apa Nah Hal-hal seperti ini Akhirnya Menimbulkan Sebuah Kesimpulan Bahwa training Yang perlu dilakukan Adalah training Tadi tentang Komunikasi Dan cara memberikan Instruksi yang Efektif Jadi proses TNA ini Ada 3 layer Gak asal Gak asal Gak asal Dilakukan Dilaksanakan Begitu saja Nah kira-kira Proses diskusi Seperti ini Bisa dilakukan oleh Seorang trainer Atau learning consultant Dengan siapa Bisa dilakukan oleh